Intro Peringkat Timnes Indonesia di ranking FIFA turun usai menelan kekalahan dari Irak di Piala Asia 2023 dan hasil ini membuat Timnes Indonesia menempati dasar kelas semen group D Lebih lanjut, kekalahan dari Irak rupanya juga membuat peringkat Indonesia di ranking FIFA turun Dilansir dari Footer Rankings, Timnes Indonesia kehilangan 8,35 poin dari kekalahan tersebut Scott Garuda kini turun satu peringkat ke posisi 147 dengan jumlah poin sebanyak 1.053,60 poin Sementara itu, Timnes Indonesia masih memiliki dua laga yang belum dimainkan di group D Piala Asia 2023 Dua laga tersebut yakni melawan Vietnam dan juga Jopak Hasil laga ini tak hanya menentukan nasib Timnes Indonesia di Piala Asia 2023 Tetapi juga bisa mempengaruhi posisi di ranking FIFA Shane Patinama sulit menerima kekalahan 1-3 Timnes Indonesia yang diwarnai polemik Saya pikir gol kedua Irak itu offside Ucap Shane Patinama di laman resmi PSSI Ada masalah di situ, tidak begitu bagus bagi kami Namun kami tak bisa berbuat banyak dengan hal itu Sambung mantan pemain Viking FK tersebut Dia menambahkan banyak pelajaran yang dipetik dari laga melawan Irak Maka dari itu Timnes Indonesia harus bisa segera membenahinya Dan janji Shane Timnes Indonesia akan berusaha meraih hasil positif atas Vietnam Shane Patinama sendiri baru kembali bergabung dengan skuad Timnes Indonesia Usai menemani ibunya yang sakit di Belanda Yordi Ahmad menunjukkan perjuangan keras dalam laga Timnes Indonesia versus Irak Yordi Ahmad sebagai komandan lini belakang Timnes Indonesia Yordi Ahmad dan kawan-kawan berjuang keras menahan gempuran Zidyan Iqbal dan juga kawan-kawan sepanjang laga berlangsung Sehari setelah laga usai, Yordi Ahmad lalu memaparkan fakta bahwa ia mengalami masalah yang terbilang serius di juda babak pertama Ia mengalami rasa sakit di bagian pinggul Saya ingin memberitahukan kalian bahwa di babak pertama saya mendapat benturan keras di pinggul Menyebabkan saya berdarah saat buang air Tutur Yordi Ahmad dalam Instagram miliknya Namun Yordi Ahmad menyatakan bahwa kondisinya saat ini sudah kembali pulih Ia pun bertekad bisa tampil di laga kedua lawan Vietnam Jumat 17 Januari 2024 Jika Sintai Yong ingin Timnes Indonesia lolos ke babak 16 besar Satu-satunya cara terampu adalah dengan mengalahkan Vietnam Tak ada pilihan Vietnam memang berada di peringkat 100 dunia Tetapi kualitas mereka sudah tergerus Banyaknya pemain yang absen cedera bisa menjadi titik lemah untuk dieksploitasi Artinya peluang Indonesia lolos tergantung daya juang pemain saat melawan Vietnam Jika menang tinggal bermain pragmatis ketika berhadapan dengan Joe Park Masalahnya tentu saja lini pertahanan dan juga serang Sintai Yong juga harus menciptakan skema serangan membatikan Dalam hal ini Indonesia butuh sosok striker yang bisa memecah kebuntuan Selain andalkan geladang sebagai ujung tombak Vietnam menatap laga kedua grup D Piala Asia 2023 Seluruh awak staf kepelatihan Tusei menatap laga ini dengan penuh keseriusan Pelatih 68 tahun tersebut juga meminta adak asuhnya menyaksikan laga Timnes Indonesia versus Irak Dan laporan itu disampaikan oleh media Vietnam Bungda Ia pun mengajak para pemain untuk menyaksikan pertandingan Indonesia versus Irak melalui TV Tulis Liputan Bungda Media asal Vietnam itu juga melaporkan hadirnya staf pelatih Vietnam saat Timnes Indonesia bertanding lawan Irak Mereka bertugas memata-matai laga Timnes Indonesia versus Irak Sejumlah staf kepelatihan Timnes Vietnam hadir di Stadion Ahmad Bin Ali untuk menyaksikan langsung pertandingan ini Tulis Bungda Ya, kedua tim tentu bakal menatap laga tersebut sebagai pertandingan hidup dan juga mati di ajang Piala Asia 2023 Usai kalah dari lawan masing-masing Keduanya wajib mengamankan kemenangan pada pertandingan kedua Media asal Vietnam Soha menyeroti gol Timnes Indonesia yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand ke gawang Irak di Piala Asia 2023 Dalam hal ini Soha menyeroti proses terjadinya gol Gol itu bermula dari aksi Yaakob Sayuri di sayap kainat Pemain milik klub PSM itu mampu melewati satu pemain pertahanan Irak kemudian mengirimkan umpan mendatar ke tiang jauh Patut disebutkan bahwa gol Indonesia datang dengan cara yang sangat mendagutkan Tidak hanya membuat pertahanan tetapi juga Timnes Irak di lapangan terpada Tulis Soha Selain itu Soha juga memuji permainan Timnes Indonesia saat melawan Irak Menurutnya Timnes Indonesia menunjukkan beberapa keunggulan Seperti contohnya yakni ketahanan fisik yang kuat hingga kekompakan antar pemain Hal ini lalu dinilai bisa menjadi ancaman bagi Timnes Vietnam Laga kontra Vietnam menjadi salah satu penentuan Timnes untuk lolos ke babak E16 besar Scott Garuda wajib tampil maksimal demi meraih kemenangan Sinta yang harus memutar otak untuk bisa menemukan racikan terbaik bagi timnya julang laga tersebut Sementara itu berbicara mengenai kekuatan lawan Vietnam tampil apik jelaga perdana fase grup Piala Asia 2023 Meski mengalami kekalahan kontra Jepang, The Golden Stars wajib mendapatkan acungan jempol Mereka bahkan berhasil mengimbangi permainan Jepang di lapangan Tim besutan Philip Tuse itu juga sempat memimpin 2-1 meski akhirnya harus menyerah 4-2 yakni dari tim Samurai Biru Sementara itu jadwal siaran langsung Timnes Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023 yakni pada Jepang 19 Januari 2024, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat live di RGTI Ketua Umum PSLC Erick Thohir menyentil ini belakang Timnes Indonesia yang sempat kehilangan konsentrasi pada laga pertama grup D Piala Asia Pada laga ini, Timnes Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dengan hasil akhir 1-3 Tadi sempat 1-1 dan golnya di babak pertama juga karena bagian pertahanan kita agak berapa kali momentumnya hilang ucap Erick Thohir Dan tadi kalau babak pertama kita bisa seri, mungkin beda tekanannya, tapi kembali tadi kita kecolongan Ya, sementara itu Erick Thohir berharap anak asusinta yang ini bisa belajar dari kekalahan kontra Irak Dia tetap meyakini Timnes Indonesia bisa meraih hasil positif di grup D Piala Asia 2023 Tadi generasi muda nih, masa depan kita, kata Erick Thohir Optimis kalau kita bisa kembali merebut poin, baik lawan Vietnam atau Jopak Kita coba, namanya bola itu bundar, tutur Erick Thohir Klub Marcelino Ferdinand KMSK Denzel, turut bangga dengan penampilan pemainnya di Piala Asia 2023 Marcelino Ferdinand mencetak 1 gol pada menit ke-37 kontra Irak Denzel pun turut memberikan respon soal penampilan Marcelino Bintang kami membuat kami bangga, ayo Lino, tulis KMSK Denzel di unggahan Instagram Story Club Dalam unggahan terbarunya, KMSK Denzel juga kembali menyebut bangga dengan Marcelino yang mencetak gol di Piala Asia 2023 Marcelino mencetak gol di lagap membuka Piala Asia melawan Irak, membuat negaranya dan kami bangga, tulis KMSK Denzel Sementara itu Marcelino menyayangkan Timnes Indonesia tidak dinaungi keberuntungan melawan Irak Kami maksimalkan semuanya, kami semua berjuang demi bangsa Kata Marcelino Ferdinand di Instagram Timnes Indonesia Yang ini pada selasa 16 Januari 2024 Lebih lanjut ia menilai, tim besutan sintayan itu sudah memberikan yang maksimal melawan Irak Oke Timnes Lovers, siapa kita? Kita Indonesia Ayo kita dukung terus sepak pula tanah air Indonesia Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen Karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel Salam olahraga Terima kasih telah menonton!